Nah, yang saya maksud, perubahan zaman ini laksana keong hitam menjadi warna kuning. Perubahan zaman itu adalah sangat mudah bagi kekuatan alam. Salam mulia, Mbak. Salam mulia. Panjenengan dulu mengatakan zaman genti alam, begitu. Kita sudah memasuki zaman genti alam. Nah, sementara orang-orang ini kan sudah banyak yang mendambakan perubahan zaman begitu, Mbak. Ya, mungkin entah itu sudah saking penatnya atau saking jenuhnya atau bagaimana saya pun, masing-masing orang kan kita belum tahu ya. Nah, itu pertanyaan saya adalah, kira-kira mungkinkah zaman ini sudah canggih kok akan berubah yang seperti apa yang dikehendaki gitu loh, Mbak. Nah, menurut pandangan Panjenengan ini bagaimana, Mbak? Monggo wedaranya Maturnemba. Sama juga saya akan bertanya ya, artinya begini, yang dimaksud zaman genti alam itu secara singkat ya, nantinya kehidupan cenderung alami, begitu loh. Zaman genti alam. Nah, kalau dilopikakan juga sangat susah. Kira-kira saya bertanya, manusia mengetahui dunia ini, ya, mas Hanam, ya, bisa melihat dunia ini dan ingat adanya alam dunia ini sudah berapa lama, gitu. Jam pira, tanggal pira, di mana, kan gak jelas ini, ya kan, artinya ini kita fair, dan itu terjadi setiap manusia. Artinya, saya cenderung, ya, yang saya maksud, akal ini, obah musik yang jalmotan, bison, dedel, maranggaris, yang pekesti. Artinya, saya mengatakan bahwasannya, Atlantis yang bilang mudah gak? Sekarang baru dicari-cari kan, ya. Carinya itu pakai pikiran murni, gitu loh. Artinya, saya cenderung, bahwasannya satu sisi ada yang terjangkau oleh pikiran, satu sisi, yang saya maksud, ada yang tidak terjangkau oleh pikiran, namun itu terjadi. Ya, contoh kecil kemarin itu corona. Nah, ini kan arahnya, perubahan zaman itu apa akan semudah yang kita bayangkan. Ya, artinya, sekarang zaman sudah teknologi maju, lalu mungkin kah akan kembali ke alami, begitu loh. Saya akan bercerita, yang itu kasunyatan, yang itu tidak bisa dibohongi, dan itu masih bisa diklarifikasi, ditanyakan kepada orang-orang yang terdahulu, yang lahiran kurang lebih tahun, ya, lima puluhan, enam puluhan, gitu. Mengalami tahun antara delapan puluh, delapan puluh kesana, ya, yang namanya keong itu, itu hitam, ya. Seluruh keong itu semua hitam. Nah, namun pada delapan dua, delapan tiga, delapan empat lima, sampai dengan sembilan puluh, itu nyaris semua keong itu berwarna kuning. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengagetkan, dan apabila dicari dengan pikiran, ya, itu kayaknya, kelihatannya, maksudnya, itu tidak akan bisa ketemu. Kenapa keong tiba-tiba berubah kulitnya itu, cangkangnya, berubah menjadi kuning. Nah, yang saya maksud, perubahan zaman ini laksana keong hitam menjadi warna kuning. Keong berwarna hitam menjadi keongnya itu berwarna kuning. Nah, ya, semaksud saya, perubahan zaman itu adalah sangat mudah bagi kekuatan alam. Saya nggak akan bercerita apa-apa, Tuhan, ya. Ke alam ini akan mengubah kondisi zaman ini adalah sangat mudah, ya. Kira-kira ini tanah Jawa ini, mohon maaf ya, tanah Jawa kepuluhan ini itu di atas air apa nggak, gitu loh. Nah, artinya sangat mudah bagi alam akan menenggelamkan sebuah pulau dan mengubah keadaan. Ya, kita bercerita ke kisah Nabi Nuh, ibaratnya kan ini sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Setelah terjadi, baru setiap orang itu menyadari bahwa fasalnya kekuatan alam ini memang mahadak saatnya. Saya cenderung kepada mengatakan, mari kita tetap berpijak kepada kehidupan yang alami, agar nanti tidak terhentak, tidak terkejut-kejut, mana kala terjadi zaman genti alam. Artinya kehidupan yang mengikuti zaman, mengekor sekarang kepada zaman-zaman yang kemajuan, tahu-tahu, mohon maaf. Mungkin nggak ini, internet nggak ada, gitu loh. Nah, kira-kira kita berpikir seperti itu. Artinya, mana kala terjadi nanti, mohon maaf, terjadi banding matahari, atau terjadi, mohon maaf ya, tidak ada listrik, kira-kira bisa nyambung nggak, gitu loh. Sekarang, karena perang dunia yang ketiga, mungkin karena faktor yang lain, sehingga listrik itu jarang, kira-kira internet setidaknya kan tidak bisa berfungsi dengan baik, gitu loh. Nah, ini kita patut memikirkan ke arah situ, jadi, sewaktu-waktu terjadi, kita itu tidak terkejut-kejut, tidak kaget, dan kita tetap sadar pada posisinya sebagai manusia, makhluk Tugan yang dititahkan untuk sadermohanglampai, kata orang kita, gitu, kata orang Jawa. Jadi, kita tetap sadar dan bersandar kepada keagungan Tuhan. Intinya, perubahan zaman itu laksana, ya. Laksana keong hitam menjadi warna keong kuning, ya. Oke, terkait keong kuning atau yang dikenal juga keong emas itu kan, kalau saya baca di artikel yang ditulis oleh Lipi, itu kan, anu mbah, katanya asal mulanya dari Amerika Selatan, tadinya di sini itu sebagai binatang peliharaan di akwarium, begitu, lalu mungkin lepas atau bagaimana, tiba-tiba merebak di sawah, begitu katanya mbah. Kan itu faktor manusiawi, human error, gitu loh. Ya, itu boleh saja lah. Ya, namanya keong juga nelornya itu banyak. Tapi, kira-kira, secara serta merta, secara serempak, selumai bumi, sekurebeng, langit, keong itu berwarna kuning, ya. Kira-kira masuk akal nggak, gitu loh. Lah, ini kejadian yang seperti inilah yang tidak bisa diterima oleh pikiran, tapi nanti akan terjadi. Jadi, pada prinsipnya, perubahan zaman itu laksana keong hitam menjadi keong kuning. Nah, nanti, manakala saya cenderung memberikan rujukan, manakala terjadi hal yang menghentakkan. Contohnya, sekarang kan, HP tarulah laksana nyawa, gitu kan. Orang nggak pegang HP itu bingung banget, gitu loh. Ya, kayak saya pegang ya syukur, nggak juga syukur, gitu. Jadi, sudah terbiasalah yang saya maksud. Kebiasaan hidup alami lebih ditanamkan pada lubuk hati bangsa ini, ya. Bangsa kita semua, ya. Setiap manusia, kalau itu, cenderung kepada kehidupan alami, daripada kita mengekor yang ibaratnya mentarjet yang berlebih-lebih, satu saat niscaya zaman akan genti alam yang saya maksud. Dan ini laksana keong hitam berubah menjadi keong kuning. Ya, sekali lagi. Keong hitam berubah menjadi warna kuning. Ini merupakan ketentuan yang tidak bisa dijangkau oleh alam pikir. Sekali lagi, saya mengatakan bahwasannya, di dunia ini ada yang bisa terjangkau oleh alam pikir, dan ada yang tidak terjangkau oleh alam pikir. Jadi, kecenderungannya kita jangan terlalu bergelora atau mengebu-ngebu dalam kemajuan zaman yang seperti sekarang ini. Jangan dianggap yang seperti ini terus. Satu saat, saya yakin akan ada sebuah perubahan keadaan atau perubahan zaman yang sama sejaman genti alam adalah kehidupan alami tetap kita pelihara sewaktu-waktu agar manakala terjadi, kita tidak terkejut-kejut atau tidak kaget atau tidak kebimbangan atau tidak kebingungan untuk kehidupan yang alami lagi. Saya rasa demikian. Terima kasih. sub indo by broth3rmax